Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini dapat bekerja sesuai kehendakmu Apapun yang akan disampaikan, supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mendengarkan firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan, kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, amin Semuanya ini ku katakan kepadamu Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku Kamu akan dikucilkan Bahkan akan datang saatnya Bahwa setiap orang yang membunuh kamu Akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah Mereka akan berbuat demikian Karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun aku Tetapi semuanya ini ku katakan kepadamu Supaya apabila datang saatnya Kamu ingat Bahwa aku telah mengatakannya kepadamu Hal ini tidak ku katakan kepadamu dari semula Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku Kemana kau pergi Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu Sebab itu hatimu berduka cita Namun benar yang ku katakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa Kebenaran Dan penghakiman Akan dosa Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku Akan kebenaran Karena aku pergi kepada Bapak Dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman Karena penguasa dunia ini telah dihukum Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu Apa yang diterimanya daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya Adalah aku punya Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu Apa yang diterimanya daripadaku Tinggal sesaat saja Dan kamu tidak melihat aku lagi Dan tinggal sesaat saja pula Dan kamu akan melihat aku Mendengar itu Beberapa dari muridnya berkata Seorang kepada yang lain Apakah artinya ia berkata kepada kita Tinggal sesaat saja Dan kamu tidak melihat aku Dan tinggal sesaat saja pula Dan kamu akan melihat aku Dan Aku pergi kepada Bapak Maka kata mereka Apakah artinya ia berkata Tinggal sesaat saja Kita tidak tahu apa maksudnya Yesus tahu bahwa mereka Anda menanyakan sesuatu kepadanya Lalu ia berkata kepada mereka Adakah kamu membicarakan seorang Dengan yang lain Apa yang kukatakan tadi Yaitu Tinggal sesaat saja Dan kamu tidak melihat aku Dan tinggal sesaat saja pula Dan kamu akan melihat aku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Kamu akan menangis dan meratap Tetapi dunia akan bergembira Kamu akan berdukacita Tetapi dukacitamu Akan berubah menjadi sukacita Seorang perempuan berdukacita Pada saat ia melahirkan Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya Ia tidak ingat lagi akan penderitaannya Karena kegembiraan Bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita Tetapi aku akan melihat kamu lagi Dan hatimu akan bergembira Dan tidak ada seorang pun Yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu Dan pada hari itu Kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak Akan diberikannya kepadamu Dalam namaku Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun Dalam namaku Mintalah Maka kamu akan menerima Supaya penuhlah sukacitamu Semuanya ini ku katakan kepadamu dengan kiasan Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan Tetapi terus terang memberitakan Bapak kepadamu Pada hari itu Kamu akan berdoa dalam namaku Dan tidak aku katakan kepadamu Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak Sebab Bapak sendiri mengasihi kamu Karena kamu telah mengasihi aku Dan percaya Bahwa aku datang dari Allah Aku datang dari Bapak Dan aku datang ke dalam dunia Aku meninggalkan dunia pula Dan pergi kepada Bapak Kata murid-muridnya Lihat Sekarang engkau terus terang berkata-kata Dan engkau tidak memakai kiasan Sekarang kami tahu Bahwa engkau mengetahui segala sesuatu Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu Karena itu kami percaya Bahwa engkau datang dari Allah Jawab Yesus kepada mereka Percayakah kamu sekarang? Lihat Saatnya datang Bahkan sudah datang Bahwa kamu diceraiberaikan masing-masing Ketempatnya sendiri Dan kamu meninggalkan aku seorang diri Namun aku tidak seorang diri Sebab Bapak menyertai aku Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!